Halo, selamat pagi. Kameranya boleh nyala semua. Halo, halo, selamat pagi. Nah semuanya, coba lihat wajahnya. Udah rame ya. Halo, Kanini. Halo, Imogen. Halo, Kakak Dewi atau Kakak Amalia, Kakak-kakak boleh minta tolong dibuka mic-nya semuanya. Ayo semuanya boleh buka mic-nya biar kita bisa ngobrol. Halo. Ayo mic-nya dibuka kalau masih ada tanda merah, coba dikencet sampai tanda merahnya hilang. Iya. Halo, Miss. Halo, Miss. Miss, senang banget. Halo, Miss. I'm gonna play YouTube again. Halo. Halo 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 Baik Kabarnya baik semua ya Halo Halo Apa yang udah kenal sama Michelle? Siapa yang udah kenal main per rumah pinder? Oh sedia Nah ini Kita cek lagi Halo Daniel. Halo Daniel. Halo Nani. Halo Hayati. Halo Jere. Halo Bukadis. Halo Alva. Wow, udah banyak, udah rame ya. Yuk kita pemanasan dulu yuk sebelum mulai. Apa yang pernah lihat laba-laba? Apa yang pernah lihat? Farah pernah lihat laba-laba nggak, Farah? Pernah digigit. Pernah digigit. Gimana tuh rasanya? Pasti kaget ya? Kita nyanyi sama-sama yuk. Tangan kirinya naikin ke atas. Nyanyi sama-sama yuk. Tangan kirinya ke atas. Lapa-lapa? Mana Raphael? Raphael suka nyanyi nih. Daniel. Halo Melody, yuk. Ayo Ufa, tangannya taruh di sini. Laba-laba nih. Tuh, kelihatan nggak laba-labanya. Tahu sini. Tangan sisi ya. Satu. Dua. Lapa-lapa. Tiga. Lapa-lapa kecil. Naik pohon dingin. Lalu muncul, mata hari pagi, laba-laba kecil, naik pohon lagi. Tidak pohon, laba-labanya, tidak pohon. Lalu muncul, mata hari pagi, naik pohon lagi. Lalu muncul, mata hari pagi, naik pohon lagi. Siapa di sini yang sudah mandi? Sudah mandi, semuanya. Oke, kita tepuk semangat yuk. Tepuk semangat. Ma. Kita sekali lagi ya. Tepuk semangat. Ma. Semangat. Boleh. Semangat. Tepuk semangat. Boleh. Semua mic-nya. Kita mau mulai ya. Kita udah mau mulai. Mic. Kenapa? Kalau? Semuanya mic-nya. Semuanya mic-nya. Selamat pagi. Selamat datang di Paut Rumah Pintar BSD City tahun ajaran 2020-2021. Terima kasih banyak. Para bapak ibu sudah mempercayakan Paut Rumah Pintar BSD City sebagai tempat belajar pertama buah hati kalian. Nah, sebelum kita mulai, kita mulai doa dulu yuk. Doa dimulai sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai? Amin. Oke, untuk pertama-tama, Miss Yovie mau memperkenalkan dulu nih, Paut Rumah Pintar BSD City itu apa sih? Jadi, Paut Rumah Pintar BSD City ini BSD City yang dikelola oleh Sinar Mas Len. Jadi, dengan mengusung pendidikan holistik berbasis karakter, Paut Rumah Pintar BSD City mengutamakan perkembangan karakter positif untuk anak. Jadi, seluruh pembelajaran yang ada di Rumah Pintar BSD City ini menjadi dasar dari pendidikan karakter yang diberikan di Paut. Diimbangi dengan bimbingan untuk kemampuan bahasa, kognitif, motorik kasar, motorik halus. Jadi, semacam the whole concept gitu. Jadi, di mana setiap pembelajaran anak akan mendapatkan nggak hanya sekedar keterampilan saja, Namun juga pengembangan karakter secara menyeluruh lewat pembelajaran sosial emosional. Jadi, kalau yang dulu sebelumnya pernah di Rumah Pintar, pasti tahu belajarnya seperti apa. Bermainnya lebih tepatnya seperti apa. Kita mencuci baju bersama, memungut sampah, membuat prakarya. Pokoknya konsepnya bermain dan menyenangkan. Sebelum kita mulai acaranya, Pertama-tama kita mau mendengarkan sambutan dari siapa ya? Ya, beliau adalah kepala CSR bidang pendidikan yang baik, yang cantik, Yang juga nanti bakal nemenin kita juga nih. Kenalan dulu yuk, sama Mbak Gadis Oktori. Halo, silahkan. Halo, terima kasih Bunda, Bu Sylvie. Miss Sylvie panggilannya ya? Oke, boleh. Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik semuanya. Apa kabar Kak Sylvie juga? Baik, Alhamdulillah baik. Wah, nggak kerasa ya. Kita sudah mulai memasuki, Pak Ut, angkatan yang ke-6 ya di Rumah Pintar. Betul. Wah, adik-adik. Tapi ada yang berbeda nih di tahun angkatan yang sekarang. Untuk sementara, karena kita lagi pandemik, lagi banyak COVID, ada virus di luar, jadinya Pak Ut, di rumah dulu ya, belajainya di rumah. Tapi Kak, Miss Sylvie tetap menemani dan menampingi adik-adik semua untuk tambah jauh lebih hebat dan lebih pintar. Oke, pertama-tama, panggilnya Bunda aja ya. Oke, Bunda. Bunda Gadis mengucapkan selamat datang dan selamat beraktifitas untuk adik-adik PAUD, Angkatan 6 PAUD, Rumah Pintar, BSD City. Nah, selamat belajar, selamat beraktifitas. Kalian bisa menjadi anak-anak yang hebat untuk orang tua, untuk keluarga kalian. Belajar di PAUD, Rumah Pintar yang juga sangat menyenangkan sekali. Adik-adik, tetap semangat ya, belajarnya. Mungkin di Rumah Pintar nanti adik-adik tidak sekedar belajar, tapi banyak-lebih banyak bermainnya. Bermain menyenangkan, tapi juga menambah kreatifitas. Kepintaran kalian, kalian jadi jauh lebih bisa membantu orang tua juga. Kemudian bisa menjadi anak yang baik, soleh, dan kalian juga bisa setiap hari Miss Sylvie akan mendampingi kalian. Nanti bahkan Miss Sylvie mau datang ke rumah kalian juga loh katanya. Iya dong, iya benar-benar. Iya, sehat selalu ya adik-adik, tetap semangat belajar, meskipun dalam keadaan kita melalui online, tapi tidak menyurutkan kita untuk semangat belajar. Oke, begitu saja. Salam kenal ya, dari Bunda Gadis, sehat selalu. Terima kasih Bunda Gadis. Dadah. Nah, di rumah pintar ini, di rumah pintar BSD City ini, bukan hanya Miss Sylvie aja loh, ada juga Ibu Mega, ada Ibu Akmalia, ada Pak Dion, tapi biasa dipanggil Kakak Dion. Mungkin Bu Mega, Bu Lia, dan Kakak Dion mau menyapa? Silahkan. Apa Bu Mega, Kak Dion, dan Bu Lia sudah masuk? Mau menyapa teman-teman? Halo semuanya. Halo Ibu Lia. Halo. Selamat bergabung di rumah pintar. Terima kasih Ibu Lia. Ibu Mega ada nggak sama Pak Kadion, Bu Lia di sana? Oh sepertinya lagi sibuk, nanti pasti ikut gabung sama kita. Mana? Oh itu dia Bu Mega, halo ya Bu Mega. Halo, halo. Halo Bu Mega, siapa dong nih, pada mau kenalan? dulu nih, teror punya aku. Oh iya, oke deh Bu Mega, semoga cepat selesai masalahnya. Kakak Dion juga, halo Kakak Dion. Iya, terima kasih Ibu. Halo. Halo Kakak Dion. Selamat bergabung. Terima kasih Kakak Dion. Oke. Tadi kita udah kenalan ya, sama Bunda Gadis, sama Bu Mega, Bu Lia, Kak Dion, ada satu lagi nih, yang nemenin Kak Sylvie nanti, buat bantuin kita juga, namanya Kak Nindi. Mana ya Kakak Nindi? Kakak Nindi. Kita kenalan dulu nih, Kak Nindi. Nanti deh, mungkin Kak Nininya, sibuk sedikit, nggak apa-apa. Oke, kalau gitu langsung aja ya. Halo Kak Nindi. Halo Ibu Mega. Nanti kita bareng-bareng ya. Dadah. Ya langsung aja ya, Miss Sylvie mulai ya. Jadi, tadi udah kenalan sama semuanya, sekarang kenalin. Namaku Sylvia Adriana. Biasa kalau dipakut, dipanggilnya Miss Sylvie. Tapi kalau mau panggil Ibu Sylvie, Pak Sylvie, Bunda, apapun, terserah. Bebas senyamannya kalian, mau memanggil apa. Nah, Miss Sylvie ini, kalau dipakut rumah pinggir sendiri, sudah, tahun ke-6. Jadi, kalian ini angkatan ke-6. Tepuk tangan dulu dong, buat angkatan ke-6. Yeay. Jadi, di rumah pintar BSD City ini, Miss Sylvie ada di sentra bermain, dan juga sentra buku. Kita langsung mulai ya. Untuk tahun ajaran ini, agak berbeda dari biasanya. Seperti yang sudah Miss umumkan di grup, kita semua kan sudah tergabung dalam satu grup ya. Jadi, kita ini belajarnya flip learning. Flip learning itu pelajarnya gabungan. Jadi, secara fleksibel, kita bisa online, juga ada tatap mukanya, dengan cara Miss Sylvie home visit. Kita bahas satu persatu ya. kemarin di grup, sudah diurutkan nih. Apa sih yang bakal jadi kendala menurut kalian? Setelah Miss lihat, ternyata banyak yang mengkhawatirkan belajar online tentang masalah waktu ya. Nah, kita jawab aja ya. Jadi gini, untuk pemberian materi, coba diingat baik-baik, akan diberikan setiap hari Selasa, dan hari Kamis. Miss Sylvie akan konsisten memberikan materi setiap hari Selasa, dan hari Kamis, eh, sorry, setiap hari Senin, dan hari Selasa, di jam 10 pagi. Itu untuk pemberian materinya. Tapi, apakah pembuatannya, terus perekamannya, atau fotonya, kalian melakukan yang harus di jam tersebut, tentu tidak. Kalian boleh, misalnya, ngelihat materinya jam 10, bikinnya besoknya, silahkan. Bikinnya malamnya, boleh. Atau lusanya, boleh. Jadi, diharapkan dengan cara seperti ini, tidak real time, semoga tidak membebani adik-adik dan Bapak-Ibu sekalian. Jadi, ingat ya, Senin dan Selasa, jam 10 pagi, akan diberikan materi. Nah, setiap hari Kamis, kita akan melakukan refleksi tentang apa yang kalian rasakan, apa yang kalian lihat, apa yang kalian inginkan, atau kalian memberikan sudut pandang, atau solusi, atau kritikan, atau masukan dari materi sebelumnya, kita bisa lakukan di hari Kamis. Miss Sylvie berharap, kita bisa melakukannya lewat via Zoom. Tapi, apabila tidak memungkinkan, diskusi kita akan kita buka lewat WhatsApp. dan Miss juga berharap, semoga semuanya, di sini pada punya alamat email, jadi alamat email itu, untuk membuat Google Classroom. Kenapa perlu Google Classroom? Jadi, kalau kita punya Google Classroom itu, kita bisa masuk ke dalam satu kelas, nanti di situ dipilih kelas PAUD, semua, katakanlah itu tugas-tugas, dan kegiatan kita, per anak, bisa kita kirim di situ. Jadi, mama-mama juga, kalau pengen lihat portfolio, atau hasil karya anaknya, kalau simpen di handphone sendiri, kan bisa hilang, atau kehapus, atau berat, HP-nya segala macam, tapi kalau sudah upload ke Google Classroom, bisa melihat kapan saja. Itu kan juga kayak, kenang-kenangan anak kita juga. Jadi, minta alamat emailnya segera, dan nanti akan Miss share, kode kelas Google Classroom-nya. Gitu. Jadi, untuk masalah waktu, jangan khawatir ya, pemberian materi tetap on time, namun pengerjaannya tidak harus pada jam tersebut. Jadi, nggak usah khawatir. Kalau ibunya bekerja, boleh ibunya silakan bekerja dulu, selesaikan pekerjaannya, nanti untuk pembuatan tugas anaknya, bisa di hari berikutnya. Jadi, Senin Selasa, jam 10 pagi ya. Nah, yang kedua, untuk home visit, atau kunjungan ke rumah, setiap harinya, itu mulai dari hari Senin, Selasa, dan juga Kamis, Miss Sylvie akan berkeliling, satu rumah itu estimasinya sekitar, maksudnya dalam satu hari itu lima rumah, lima anak. Berarti dalam satu minggu, lima belas anak. Berarti untuk menjangkau 60 anak, Miss Sylvie membutuhkan waktu satu bulan. Jadi, nanti bersabar ya, ada gilirannya keliling-keliling. Untuk minggu pertama, wilayah Kampung Dadap dulu, dan juga wilayah Lengkong Gudang Timur, juga Lengkong Gudang Barat. Nanti per wilayah-per wilayah. Dan karena kemarin di Google Form, banyak alamatnya yang kurang lengkap, dan ketika mau Japri satu-satu, namanya banyak yang berganti-ganti nomor. Jadi, Miss Harap untuk minggu ini, tolong yang alamatnya di Lengkong Gudang Timur, Lengkong Gudang Barat, dan juga Kampung Dadap, Japri alamatnya. Biar langsung bisa diinfokan, jam untuk kunjungan home visitnya. Mulai dari siang ini. Oke, itu untuk waktu, waktu, masalah waktu. Nah, sekalian kita lanjut ke masalah belajar. Kemarin banyak nih, ada di grup yang mengeluhkan tentang belajar. Di rumah itu kayak gimana, nanti anaknya nggak nurut, dan segala macam. Nah, boleh dibuka mic-nya, siapa yang mau bertanya, boleh ditanyakan sekarang. Boleh angkat tangan, ada tombol raise hand, atau mungkin dicekin satu-satu, Kak Dewi, siapa yang angkat tangan, jika ingin bertanya. Oke. Apa ya, ada yang mau mengangkat tangan? Mau nanya? Oke, kalau nggak, sambil... Daniel. Iya, Daniel. Ada yang mau ditanyakan, Daniel. Silakan. Miss, maaf, kalau untuk materi itu, nanti bahannya dari sendiri, atau ada support dari sekolah, gitu? Oh, ini. Untuk pembelajarannya, nanti di hari home visit, Miss Sylvie akan membawakan, satu persatu, setiap anak itu akan mendapatkan satu buah meja, meja tulis, satu buah buku gambar, satu set crayon, kertas origami, sabun cuci tangan, dan juga dua buah masker. Setiap anak akan mendapatkan itu. Nah, untuk pemberian materi, sama seperti mungkin yang sebelumnya pernah melihat kontennya YouTube dari CSR Sinar Maslen, yang di sini wajib follow akun YouTube CSR Sinar Maslen, dan juga Instagram Rumah Pintar Besticity, dan CSR Sinar Maslen, ya. Nah, nanti kalau melihat konten-konten tersebut, kalian, bahan-bahannya, sebisa mungkin Miss Sylvie akan menggunakan bahan yang bisa dijangkau, gitu loh bu. Jadi, untuk yang diberikan, satu set itu, tadi yang saya sebutkan, sisanya mungkin bahan bisa dicari sendiri, tapi saya usahakan bahan-bahan materi pelajaran tidak memberatkan. Begitu Mama Dania. Oke, makasih Miss. Iya, sama-sama. Halo Rafa. Oke, sambil menunggu, barangkali ada yang mau bertanya, Miss Sylvie hanya ingin berbagi, ingin sharing. Mungkin ibu bapak di sini sudah lebih tahu, Miss hanya bantu. Reminder aja. Jadi, karena banyak pertanyaan, sering banyak Miss Sylvie dengar, kalau Han, kenapa anak itu kalau di rumah susah dibilangin sama orang tuanya? Kalau sama gurunya nurut, sering nggak dengar kayak gitu. Kalau saya sering banyak yang bilang begitu. Jadi, beberapa tipsnya, kalau kita ingin dekat sama anak, yang pasti kita harus membangun bonding. Bonding kayak match and mirror. Kita masuk ke dunianya. Misalnya anak kita lagi sibuk ngapain, ngapain, sibuk sendiri, kita coba ikutin perilaku dia. Kalau emang dia lagi garuk-garuk hidung, dia lagi garuk-garuk kepala, dia lagi goyang-goyang, kita coping aja. Kita tiru perilakunya. Setelah dia melihat perilaku kita sama-sama dia, dia merasa, oh ini sama kayak aku, satu frekuensi gitu. Manusia umumnya cenderung nyaman berbicara sama orang yang memang satu frekuensi sama dia. Begitu juga anak-anak. Ketika dia melihat kita udah sama nih, frekuensinya sama, bukan relasi orang tua, anak yang timpang, kayak sama, kayak teman. Anak akan nyaman gitu. jadinya apa yang kita ngomong ke dia masuk gitu. Kayak gitu. Itu bisa salah satunya. Nah, Miss juga mau berbagi mungkin beberapa tips. Nah, lima tahun pertama anak itu adalah pembentukan perkembangan yang seoptimal-optimalnya di lima tahun pertama dalam kehidupan anak. Seperti apa sih cara pembentukannya? Itu bisa dilewat yang namanya stimulasi atau rangsangan. Nah, rangsangan-rangsangan buat anak supaya anak pertumbuhannya, perkembangannya optimal seperti apa? Mudah sebenarnya. Kita bisa melakukan gerakan. Anak yang lagi belajar itu sebenarnya dengan dia bergerak, dia itu belajar. Jadi, gini loh. Kita mesti punya kesamaan persepsi Bapak-Ibu sekalian. Mungkin selama ini kita nganggap, aduh, belajar di rumah, bikin stres gitu. Karena konsep di kepala kita adalah anak kita yang masih paut ini belajar. Sekarang kita rubah dulu. Konsepnya adalah anak kita bermain. Bermain sambil belajar. Bukan belajar sambil bermain. Jadi, kalau kita pikir anak kita main di rumah, oh, main gampang. Bukankah kalau main itu gampang? Jadi, konsepin dulu. Anak kita bermain sambil belajar. Setelah sudah ada konsep itu di kepala kita, anak kita main setiap hari. Bukan belajar setiap hari. Jadi, main. Itu saja dulu. Jadi, pembentukan perilaku anak bisa macam-macam. Me sharing sedikit. Anak itu sejak lahir ada namanya bio mimicking. Bio mimicking itu adalah skill atau kemampuan yang sudah ada sejak dia lahir. Contohnya, anak bayi bisa senyum ketika orang senyum sama dia. Bisa ciluk bak. Diisengin mungkin ada yang aneh dia menangis. Jadi, anak itu dari bayi sudah bisa distimulasi. Nah, stimulasi itu pastikan yang kita berikan kepada anak itu stimulasi yang positif. Misalnya, kita bisa bermain cara bagaimana anak biar bisa mengkoping, meniru perilaku kita adalah dengan bermain pura-pura. Misalnya, pura-pura jadi meja, pura-pura jadi kucing, pura-pura jadi bebek, apapun itu. Jadi, dengan cara bermain seperti itu, dia belajar untuk meniru. Nah, tapi pastikan, semua perilaku yang kita tunjukkan depan anak kita itu adalah perilaku yang positif dan pantas ditiru. Jadi, berikanlah contoh yang terbaik. Karena apapun yang kita lakukan akan dicontoh anak. Dan ini yang paling penting, dia ingat seumur hidup apa yang kita lakukan. Apalagi itu kalau hal yang pertama kali dia lihat. Jadi, lakukanlah biomimicking yang benar-benar sesuai dan positif untuk tumbuh kembang anak. Yang kedua, ada yang namanya implant belief. Implant belief itu adalah suatu kepercayaan yang dianggap sebagai sebuah kebenaran. Dan itu akan berpengaruh ke tumbuh kembang anak selanjutnya. Contohnya seperti apa? Anak lagi makan. Oh, enggak usah, aduh makannya berantakan, pusing deh. Aduh, enggak usah habis deh. Lama banget ini anak makannya bisa sejam, dua jam di emut, harus keliling komplek. Ada yang sampai kayak gitu, ada yang harus naik motor, naik angkut untuk makan. Banyak yang kayak gitu. Yaudah, biarinlah satu-dua suap aja, enggak apa-apa. Lama, enggak apa-apa. Kayak gitu. Jadi, dipaksakan sesuai dengan keinginan orang tuanya. Kalau anak terbiasa dengan pola seperti ini, tanpa sadar kita menaruh implant belief atau kepercayaan yang sebenarnya bias ke anak. Jadi, jangan heran kalau kita didik anak kayak gitu, ke depannya dia nulisnya lama, terus mungkin membacanya lama, terus disuruh apa-apa, mungkin orang tua bilangnya lelet. Dan itu kita komplain lagi, tahu nih, anak lama banget. Coba deh sebelum koreksi, eh sebelum kita komplainin anak kita, kita mikir deh. Kita kayak gitu enggak ke anak kita. Nah, implant-implant belief yang seperti itu, yang kita perlu kurangi, itu adalah hal-hal negatif yang kita tanamkan ke anak. Kalau sama kayak di kita sendiri, kalau di pikiran kita ini, anak kita susah diatur, anak kita nakal, anak kita berisik, anak kita ngeganggu, itu adalah implant belief kita. Kita tanemin ke diri kita sendiri, tapi apakah sebenarnya anak kita itu nakal? Kan belum tentu. Apa anak kita susah diatur? Enggak. Tapi karena kitanya sendiri yang udah berpikir seperti itu. Jadi, konsep pikiran kita yang salah. Kita juga bisa melakukan metode komunikasi dengan anak, seperti metode hipnosis itu. Hipnosis bukan hipnotis ya. Jadi, hipnosis itu tuh sebuah metode komunikasi untuk didik anak, dengan cara mengasuh, dan juga dengan pola-pola mekanisme pikiran. Pola pendidikan dan pola asuh itu dua hal yang beda. Kalau pola asuh, bagaimana otak anak yang saya ingin ketahui nanti setelah bikin tugas, apa yang ibu dan anak ibu rasakan ketika bikin tugas ini? Apa yang kalian lihat? Dan harapan kalian seperti apa? Atau misalnya Miss Sylvie kasih tugas bikin misalnya lingkaran atau bentuk segitiga. Bu, komplain silahkan. Miss seneng banget dikomplain. Boleh komplain dalam hal positif ya. Miss, jangan segitiga sama lingkaran. Tambahin kotak bulat apa. Boleh. Jadi, kalian di sini bebas memberi masukan. Di sini sangat demokratis. Jadi, bapak ibu jangan khawatir. Walaupun bapak ibu di rumah, saya di sini. Kalian nggak sendiri. Kita sama-sama. Kita sama-sama untuk mencari jalan keluar. Misalnya ada masalah atau hambatan. Boleh tanya di grup. Boleh jahperi saya. Kita cari solusinya sama-sama. Jadi, nggak ada masalah yang nggak bisa dipecahkan. Jadi, apapun itu bisa kita bicarakan. Kita bisa pecahkan sama-sama. Juga akan ada home visit. Nah, ketika home visit boleh dimanfaatkan untuk bertanya apapun. Kenapa saya perlu melakukan home visit? Yang pertama, sekalian berkenalan dan interaksi langsung supaya membentuk attachment dengan para murid. Juga di samping itu, home visit juga untuk melihat langsung. Gimana sih? Saya kan di sini. Kalian di sana. Saya nggak bisa melihat langsung apa yang terjadi sama kalian, kondisi kalian gimana. Jadi, biar dengan realnya kita bisa tatap muka. Walaupun nggak setiap hari karena pandemi kini. Tapi, mudah-mudahan dengan semaksimal mungkin kita sama-sama bisa membimbing anak-anak kita supaya proses belajar mengajar lancar dan semuanya tersampaikan dengan baik untuk perkembangan anak-anak kita. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin mic-nya boleh dibuka semua, Kak Dewi. Apa ada yang mau bertanya? Boleh. Miss, mau nanya? Ya. Ya, sama-sama. Yang mau ditanya? Ya, ya, Bu. Silahkan, Ibu. Coba yang lain, apa bisa di-mute dulu? Kurang kedengeran suaranya. Halo, Miss. Oke. Ya, udah, oke. Gimana, Bu? Jadi, mau nanya. Kan tadi misalnya bakal ada tugas misalnya menggambar, bikin lingkaran, kayak gitu-gitu. Nah, anak saya ini, kalau saya perhatiin sih, kalau untuk menulis atau menggambar, kayak gitu-gitu, dia sukanya, Nggak aja, tolong gambarin. Terus, Kakak bisa, Kakak bisa. Tapi, cuma sebentar, terus udah balikin lagi ke, Nggak tolong buatin gambar ini, gambar itu. Nah, gimana, kalau nanti udah mulai, udah ada tugasnya, bahasanya tuh gimana ya, ngejelasin ke dia-nya? Dia ngerasa itu, sekarang udah, dia udah punya tanggung jawab baru, gitu. Oke. Nah, saya coba jawab, untuk anak usia dini itu, memang dia belum paham untuk tanggung jawab, dia harus belajar. Karena memang, untuk umur segitu, nggak ada tanggung jawab belajar. Emang tanggung jawab utamanya, hak dan tanggung jawab dia, satu-satunya cuma main. Nah, misalnya, kalau saya contoh, misalnya ada tugas, gambar lingkaran, gitu. Gambar lingkaran. Mungkin ibu bisa kasih kebebasan ke anak ibu. Hari ini kita gambar lingkaran. Jadi, langsung ajak. Kalimat positif, bahkan kalau kalimat seperti akan, itu mungkin akan membingungkan anak, langsung aja. Yuk, kita gambar lingkaran. Menurut kamu, lingkaran seperti apa? Benda apa yang seperti lingkaran? Terserah. Dia kalau mau gambarnya matahari boleh, gambar ban boleh, gambar lingkaran mencong-mencong dikit, nggak apa-apa. Kita puji aja. Oh, bagus. Ini tinggal digeser dikit nih. Jadi, bebas. Kalau emang dia nggak mau gambarnya di kertas, terserah. Dia mau coba gambar di mana dulu. Kalau misalnya crayon kan bisa diapus tuh, di lantai. Coba aja dulu. Ini lingkaran. Jadi, kita lihat juga kan perkembangan anak kita. Masing-masing kan beda-beda. Yang pasti, bikin dia nyaman dulu. Jangan sampai, ayo duduk sini, gambar lingkaran. Kamu tuh udah sekolah. Kamu tuh harus bikin. Nggak, nggak seperti itu. Jadi, mau cara bikinnya seperti apapun, mau dia gambar lingkarannya sambil jungkir balik, nggak apa-apa. Yang penting dia tahu proses dia dalam mengenali bentuk lingkaran. Dan yang terpenting prosesnya bagi dia menyenangkan. Jadi, di sini ya, Ibu, kita nggak ngelihat hasilnya. Tapi yang kita hargai di anak kita ini adalah prosesnya. Bagaimana dia berproses memahami sesuatu. gitu sih. Jadi, kita nggak ngelihat hasil, kita lihat prosesnya. Karena proses yang paling penting. Itu sih. Iya, makasih banyak. Aku tuh suka bingung, khawatir apa ya. Ya, kayak gitu kalau misalnya bahasanya salah kan malah jadi ngerusak mood anak. Bahasanya gitu yang bisa keterima anak umur 3 tahun. Makasih banyak. Iya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Halo, mis. Halo, Bunda Zikra ya. Zikra cepat semua ya. Amin. Makasih, mis. Mau tanya? Sehat, mis? Sehat, Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Ini ya, saya ada beberapa masalahan ya. Mungkin Zikra ini ya, mungkin anak-anak semuanya belum belum paham ya. Untuk apa yang dia dengarkan dengan yang dia sebut. Itu kan memang mereka belum paham. Nah, beberapa bulan ini Zikra tuh sering mengeluarkan kalimat-kalimat ketika dia marah, mis. Dia mengeluarkan kalimat-kalimat yang memang gak pantas. Kayak mis. Mungkin mendengar dia mendengar dari orang lain. Kayak mis. Mis. mohon maaf nih. B. Ini. Dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi, harusnya ketika si anak itu mengatakan kalimat-kalimat itu, itu yang harus dilakukan saya sebagai orang tua atau kakak-kakaknya itu harus bagaimana gitu, mis. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ketika misalkan dia jatuh gitu kan. kan refleks ya, kita ketika dia jatuh, ya Allah, apa, mengungkapkan rasa kasihannya gitu kan. Tapi dia tidak suka ketika dia jatuh, terus kemudian kita spontan mengatakan, eh, hati-hati atau apa gitu. Nah, dia gak susah kalau saya mengatakan itu. Atau yang lain pun mengatakan itu. Dan efeknya ketika orang lain responnya ke dia seperti itu, dia marah. gitu. Jadi, yang mohon api sini agak-agak rame karena di ruang kerja. Jadi, harusnya saya tuh ketika seperti apa? Ketika anak saya mengalami hal seperti itu. Terima kasih ya, Miss. Sama-sama. Oke, yang pertanyaan nomor satu dulu ya, itu biasanya kan memang banyak juga sih yang kasus seperti itu. anaknya namanya kita mungkin ibu bekerja, kita mungkin gak bisa kontrol anak kita bisa denger dari mungkin televisi, mungkin orang yang lebih dewasa, yang memang putur katanya kurang bertanggung jawab. Bahkan anak kita mungkin bisa meniru itu sebagai misalnya, maaf, misalnya anak kita melihat ada orang marah berteriak, anjing, seperti itu. Nah, mungkin ketika dia marah, dia akan merefleksikan itu. Dia melihat orang marah teriaknya seperti itu. Dia pun ketika marah, dia coba niru, gitu, tanpa dia paham artinya apa. jadi ketika anak kita berkata seperti itu, mungkin ada orang tua yang pagep, mungkin ada orang tua yang emosi, yang pasti apapun yang kita rasakan, kita atur nafas dulu. Jangan marah ketika anak kita melihat itu. Itu pantang, itu jangan marah. Kita tanya. Anjing, tahu itu dari mana? Kalau dia udah tenang, jangan tanya anak sama, anak sama kita tuh sama. Jangan ditanya ketika lagi emosi, tunggu dia tenang, kita hargai dia, tunggu dia tenang dulu, kita tanya, kamu tahu dari mana? Kamu tahu nggak, Enjik tahu nggak itu artinya apa? Terus mungkin ibu setelah ngobrol, ibu bisa bilang, bunda sedih loh, dengar Enjik ngomong kayak gitu. Bunda ngerasanya sedih banget, Enjik ngomong kayak gitu. Enjik kan anak baik, Jadi dengan kita, membuat rasa ekspresi sedih itu, juga nimbulin empati ke anak kita. Ternyata mama sedih ya, kalau aku berbuat seperti ini. Ternyata itu kata-katanya nggak baik ya. Akhirnya anak menyadari, dari tulus, dari dalam hatinya. Karena dia juga sayang sama bundanya. Jadi bukan karena kita marahin, terus dia takut. Jadi mungkin diresponnya dengan positif juga sih, jangan langsung marah. Pernah sih dia sekali bilang gini, kalau pas lagi dia sadar mungkin ya, dia bilang, nggak boleh bilang anjing, nggak boleh bilang bego, karena itu dosa ya, gitu dia sempat bilang gitu. Nah, kalau pas lagi begitu, saya bilang, iya itu nggak baik, gitu kan, pas kalimatnya nggak benar. Tapi nanti suatu ketika, dia begitu lagi. Ya, justru itu. Karena anak perlu dikenalkan konsep yang memang dia sudah paham. Ketika kita berbicara dosa dan tidak dosa, anak usia paut, pikiran untuk dosa dan nggak dosanya kan sangat terbatas. Masih belum seperti kita, yang bisa mikir banyak gitu. Mereka hanya sekecil, kalau kita bilang salah, mereka tahu itu salah. Kita bilang benar, oh itu benar. Karena kan contoh. Jadi kembali lagi ke tadi, memang kita mesti nimbulin rasa bersalahnya dia itu dari dalam dirinya sendiri. Dengan stimulasinya, mungkin mamanya pura-pura sedih dan tanya baik-baik. Ya ibu, tolong siap-siap. Kalau yang buat nomor satu, kalau yang buat nomor dua, tadi kalau misalnya jatuh, dia ngeresponnya seperti tadi ya. Nah, itu mungkin kembali lagi seperti yang kita sebut tadi, biomimicking itu. Peniruan. Jadi gini, jangankan anak yang jatuh, bahkan ketika anak, ada beberapa anak yang misalnya dia sedang bernyanyi atau sedang berjoget, kadang orang tua suka overproud atau terlalu seneng kan. Tapi pas kita lagi tepuk tangan, kita sorakin, terus orang pada ngeliatin dia, anak kita ada yang langsung ngelempar barang, mungkin marah, atau langsung nangis. Ada anak yang seperti itu. Jadi begini, yang paling kenal anak kita kan kita sendiri. Kita lihat karakter anak kita. Kita tidak perlu selalu langsung merespon dengan cara seperti itu. Kita lihat. Kalau memang sekali kita bikin kesalahan, jangan respon lagi seperti itu. Kita hargai mungkin karakternya dia seperti itu. Karena kalau kita paksakan kita dengan cara kayak gitu juga, dia akan trauma gitu. Dan itu akan nimbulin kemarahan dalam dirinya. Jadi ikutin aja caranya dia. Jadi kalau emang dia jatuh, ya kita... Pura-pura nggak lihat gitu. Kita lihat aja. Jatuh ya. Kita emang waspada untuk nolong. Tapi mungkin mulut kita yang harus kita tahan. Sakit ya? Paling tanya aja. Sakit ya, nak? Sakit ya, sayang? Ataupun nggak. Kadang beberapa anak sangat sensitif untuk kan orang anak karakter. Sifatnya kan beda-beda. Mungkin kalau nggak bisa kata-kata kita usap aja pas dia jatuh kunggungnya. Yuk, bangun. Kayak gitu. Ada anak yang dengan kita ngomong dikit aja udah ngerasain rasaan kita. Dan kalau kita ngomong banyak malah kita dibilang bawel. Kan tipe anak beda-beda ya, Bu. Jadi kurang lebih seperti itu sih. Terima kasih banyak ya, Miss. Sama-sama. Insya Allah, saya tetapkan di rumah. Saya terus, Yumi. Sama-sama yang mau bertanya. Iya, Bu. Selamat bekerja kembali. Iya, sama-sama. Terima kasih. Siapa lagi? Yang mau bertanya? Apa ada lagi yang ingin bertanya? Boleh tanya apa aja? Boleh-boleh. Wah, Imogen menghilang nih sepertinya. Halo, Rafael. Atta. Farah, makan apa kamu, Farah? Apa tuh Farah mengkilap-mengkilap? Ada Mas Bambang. Oh, kakak Diyun namanya Bambang. Kira murid-mengkilap baru, namanya Bambang. Halo, Ibu. Ibu Nur Hayati. Iya, ibu. Selamat siang. Selamat siang. Iya, Bu. Gimana? Ada yang bisa dibantu? Iya, kayak mau nanya. Mau minta pendapatnya. Anak saya kan, kayaknya pemalu. Jadi dia tuh kalau, kayak misalnya kan saya les-in ya. Tempat les, tuh kalau ada anaknya melihat dia, atau temannya sampingnya. Dia langsung, ih, ah, kata dia. Terus terdia salting, ke-pengsil apa, penghapusan atau buku-bukunya jadi perhatian. Terkadang suka, mukanya dumpetin, kalau ada yang ngeliatin. Gimana ya, Miss? Sekarang biar, saya sih udah bilang, Dek, jangan begitu. Kita gituin aja. Oke. Ibu Nur Hayati, putrinya usia berapa, Bu? Putri atau putra? Lima tahun, lapan bulan. Lima tahun. Apakah, apakah ada kebutuhan khusus, atau biasa saja? Iya. Karena belum jalan aja. Oh, kebutuhan. enggak terlalu banyak belum. Tapi dia kalau kita ngomong tuh, paham, ngerti, gitu. Jadi dia, hmm? Karena kalau, dia kalau ambilin itu, baru diambilin, dia ngerti sebenarnya. Untuk komunikasi bisa bersuara, Bu? Kenapa, Bu? Untuk berkomunikasi bisa mengeluarkan suara? Bisa. Bisa. Oke. Mungkin kalau memang, kebutuhan, ada kebutuhan khusus, mungkin memang anak yang dengan kebutuhan khusus, memiliki respon yang beda. Dan sensorinya, biasanya lebih sensitif. Biasanya, mungkin, entah telinga, entah visualnya, itu mungkin, mungkin bukan kapasitas saya, untuk mengobservasi, anak ibu kenapa. Cuma nanti, pas home visit, saya coba kenalan, biar saya tahu, kira-kira, bisa dibantu kebutuhannya apa, untuk menanggulangi perilakunya. Kayak gitu ya, Bu, ya? Terima kasih, Miss. Ibu yang tadi kirim alamat, ada kianya ya, Bu? Iya. Iya, oke. Nanti saya kunjungan ya, Bu, ya. Nanti kenalan dulu, baru kita bisa melihat, anak ini merespon seperti itu, kenapa penyebabnya? Harus dilihat dulu, kalau memang kondisinya khusus. Oke, Bu. Itu aja kira-kira. Ya, sama-sama, Bu. Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan, silahkan. Halo, Miss Yovie. Ini, dengan siapa? Saya dengan Luna, ibunya Giris, area masal. Oh, iya. Ibu Luna, oh, Luna nama ibunya ya. Iya, Bunda, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Anak aku kan umur tiga tahun setengah, ya. Sejauh ini sih, kalau untuk ngobrol masih agak susah. Cuman, dia kayak, dia ngomong, ibu, dia udah tahu, manggil bapaknya tuh abah, udah tahu. Cuman, kadang gini loh. Kalau aku kan suka ngenalin, ini apa, Bang? Ini mata. Bukan, mata hai, kata dia gitu. Matahari, kayak gitu. Nah, itu udah sering banget, kayak gitu gitu. Bukan ini mata, tapi dia paham itu mata. Terus nanti aku mencuk hidung. Enggak, itu bukan hidung, itu upil, kata dia gitu. Kayak gitu-gitu. Susah. Maksudnya, aku kasih tahu, agak batu sih anaknya sih, kalau aku itu. Cuman, makanya aku mau sekolahin dia, karena kan biar cepat lancar gitu ya, mes ya, untuk ngomongnya juga. Jadi kan aku juga ngelatihin, ayo Bang, ini kan mau sekolah nih, aku bilang gitu kan. Kenalan yuk, kalau ditanya nama kamu siapa? Nama aku ibu? Bukan, nama kamu giris. Terus dia bilang, nama aku ibu. Jadinya, agak-agak, ya gitu lah, maksudnya, agak, ya sekali dua kali sih, oke ya. Maksudnya ya gemes gitu, tapi cuman seringan kesini, ini kok tambah gemes banget akunya, jadinya sama dia. Gitu sih, Miss. Menurut Miss gimana ya enaknya? Oke, enaknya gini, pokoknya kalau jadi orang tua, enakin aja ya. Jadi semuanya pasti enak, nggak ada yang nggak enak, kita enakin aja semuanya. Biasanya, memang kalau umur tiga tahun itu kan biasanya udah mulai aware sama lingkungan sosial dan sekitarnya ya. Kemudian kan memang setiap anak perkembangannya beda-beda. Mungkin ibu yang paling tahu, sejauh ini anak ibu sudah distimulasi sejauh apa, apakah rajin dibacakan buku cerita, apakah rajin diajak ngobrol, kan yang tahu kan hanya orang tuanya gitu. Apakah dia bergaul dengan lingkungan sekitarnya, karena memang setiap anak itu kan perkembangannya beda-beda ya. Dan mungkin kayak pemahaman kalau memang dia bilang ini, ternyata artinya ini, ini ya, nama ku ibu, bisa jadi antara dia mungkin belum paham konsepnya, atau memang dia melakukan itu untuk menarik perhatian. Kan kita harus tahu motifnya dia melakukan itu, karena saya belum kenal anaknya, jadi belum bisa tahu pasti anak ini kenapa, tapi kurang lebih sih sabar aja dulu, nanti kita lihat sama-sama deh, ini anaknya sebenarnya kenapa, apakah dia kurang pemahaman konsepnya, atau perlu stimulasi apa, apa perlu diajak ngobrol lebih jauh, atau perlu teman, atau bagaimana, gitu bu. Oh, oke. Paham aku sekarang. Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Wah, mama Aufa udah sendiri ya, nih Aufanya hilang. Siapa lagi yang mau bertanya? Gendis, kamu sendirian Gendis? Gendis lagi minum apa? Acila, halo Kia, Keinara, halo Ervan, salam buat kakak Henny. Hai, Rafael. Dania. Halo, Alicia. Ibu Reni. Siapa lagi? Yang mau bertanya? Oke, mungkin Kak Dewi mungkin bisa dibuka kali ya, semua mic-nya. Kita buka semua mic-nya. Halo, Alivia. Ini Alivia. Halo, Alivia. Halo, Alivia. Halo, Alivia. Hai. Alivia. Hai. Hai. Siapa sekolah. Halo, Isya. Apa? Pakai kacamata hitam. Silau ya, Kak? Hai. Ayo, aku panggil sekolah. Kamu lakukan sekolah. Iya, tenang. Halo, Saka. Kita nanti mulai sekolah lagi. Sherin. Halo, Sherina. Halo, Sherina. Halo, Sherina. Halo, Sherina. Halo, Sherina. Wah, banyak sekali. Oke, bapak, ibu-ibu, anak-anak sekalian, kurang lebih, itu yang Miss Sylvie bisa sampaikan. Halo, Mi. Halo. Persoalan jadwal sekelas, sudah jelas ya. Setiap hari Senin dan Selasa, jam 10 pagi, Miss Sylvie akan kirimkan materi. Kerja akan kapan terserah, bebas, tapi nanti hari Kamis kita diskusiin yang kita kerjain. Kalaupun ada yang belum bisa ngerjain, boleh ngomong ke Miss Sylvie, kenapa nggak ngerjain? Alasannya apa? Oke, semuanya. Wah, ada yang Alivia lagi kayang. Halo, Melody. Halo, Melody. Wah, Kakak Nindi, Ino-Ino sudah menghilang ya. Kemarin dia tidur, sekarang dia lagi ngapain, Nda. Kalau gitu, saja yang bisa-misah sampaikan, terima kasih buat Bukadis, Ibu Mega, Ibu Liam, Pak Dion, Kakak Dion. Semua yang ada di sini, Kakak Dewi yang jadi latinnya nih, semuanya. Terus ucapkan, terima kasih Kak Cani semuanya, makasih banyak. Terima kasih juga untuk Ibu dan adik-adik semua atas waktunya. Kita nyanyi sama-sama yuk sebelum kita tutup yuk. Yang udah tahu, boleh suaranya lebih kencang. Ayo Kak Dewi, mic-nya dibuka semua, Kak. Ayo, mic-nya dibuka. Ayo, siapa lagi? Bulia juga nyanyi, Bulia. Bukup deh suaranya. Ayo, Kak Nindi juga nyanyi. Kita nyanyi sama-sama ya. Dua, tiga. I love you. I love you. We are happy. I love you. And a kiss from me to you. I love you. I love you. You love me. We are happy. And a kiss from you. And a kiss from me to you. And a kiss from me to you. I love you. You say she will like me. And she will look at me. I love you. Kita jumpa Siap-siap ya Miss Sylvie hari ini Mau kekampung dadap Dan kekampung budang Siap kirimin alamatnya Iya Selamat datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa